Marissa Grace Binti Alin Haq atau Marissa Haq meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober 2024 Pukul 00.43 waktu Indonesia bagian Barat Istri Ikang Fauzi mengembuskan nafas terakhir di usia 61 tahun Dan ia meninggalkan dua putri bernama Isabella Mulyawati Fauzi dan Marsya Cikita Fauzi Soraya Haq selaku adik Marissa Haq mengatakan Sepengetahuannya tidak ada riwayat penyakit yang diidap mendiang sebelum meninggal Bahkan Marissa Haq masih beraktifitas Tidak ada, tidak ada tanda sama sekali Tidak ada tanda apa-apa, ujar Soraya Haq kepada wartawan di rumah duka Menurut keluarga, tubuh Marissa Haq tidak bergerak Lalu diputuskan dibawa ke rumah sakit guna memastikan kondisinya Ikang Fauzi sangat terpukul dengan kepergian istrinya Marissa Haq Dia terus menangis, tatapan matanya kosong saat menuju pemakaman istrinya Saat keluar rumah untuk berangkat ke pemakaman Ikang Fauzi dipapak anaknya Ciki Fauzi untuk tetap kuat setelah ditinggal istrinya Tatapan ikang Fauzi kosong saat melihat keranda jenazah istrinya Ia tampak lemah dan wajahnya penuh tatapan terpukul Sebelum jenazah Marissa Haq masuk ke dalam mobil ambulans menuju ke pemakaman Ikang Fauzi menyampaikan rasa dukanya Istri saya yang tercinta? Allah telah pergi Kata ikang Fauzi di kediamannya Bintaro Karir Marissa di dunia hiburan tanah air telah dimulai sejak tahun 80-an Saat ia masih aktif menyanyi dan menari di sanggar suara Mahardika Milik guru Soekarno Putra Ia diajak oleh sutradara film M.T. Rishav Untuk berperan sebagai Marissa dalam film kembang semusim Profesor Dr. Marissa Grace Haq Lahir 15 Oktober 1962 Adalah seorang pemeran dan politikus berkebangsaan Indonesia Ia meninggal pada usia 61 tahun Ia adalah sulung dari keluarga Haq Ia merupakan kakak dari model dan pemeran di Indonesia Yaitu Soraya Haq serta pemeran dan pembawa acara televisi Sanas Haq Marissa adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Riksakti Dalam bidang hukum perdata Ia kemudian menamatkan studi S2 dalam bidang bahasa anak tunaru Di Universitas Atmajaya, Yogyakarta Ia juga lulus sebagai Magister Administrasi Bisnis atau MBA Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gejah Mada, Yogyakarta Marissa mendapatkan gelar doktor pada Februari 2012 Dari Pusat Studi Lingkungan Institut Pertanian Bogor Ia memulai karirnya sebagai seorang pemeran film Ia telah memintangi berbagai film layar lebar Di antaranya dalam drama romantis seperti Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 Dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986 Lalu ia semakin aktif memintangi berbagai judul film lainnya Seperti Bawalah Aku Pergi, Hukum Karma, Jejak Pengantin, Sebening Kaca Melintas Badai Termasuk Tinggal Landas Buat Sang Kekasih Yang Menempertemukannya dengan Ikang Fauzi Ia masih aktif memintangi sejumlah film dari tahun 80-an hingga 1991 Dengan film terakhir yang tercinta Di tahun 1985, ia juga pernah mendapatkan pekargaan Sebagai pemeran pendukung wanita terbaik pada festival film Indonesia Selesai dengan berbagai judul filmnya Istri dari Ikang Fauzi ini Mulai melangkah maju ke dunia politik Yang mengawali karir politiknya sebagai anggota DPR tahun 2004 Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau BDIP Pada tahun 2004, Marissa Hap memulai karir politiknya Dengan gabung di Partai BDIP Dia menjadi caled dan terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2004 hingga 2009 Untuk Dapil Jawa Barat 2 Marissa Hap beberapa kali pindah partai Setelah dari BDIP, Marissa Hap gabung dengan P3 kemudian PAN Setelah dinyatakan kalah pada pemilihan kepala daerah Banten pada tahun 2006 Marissa menggugat Mendagri sebagai tergugat 1 KPUD Banten tergugat 2 PANWASDA tergugat 3 Dan DPRD Banten tergugat 4 Karena menilai penetapan Ratu Atut Kosya Sebagai gubernur terpilih adalah cacat hukum Dan meminta pengadilan membatalkan hasil pemilihan Namun Marissa kemudian digugat balik oleh Universitas Burugudur Karena dianggap penyebar Luaskan berita menuding perguruan tinggi tersebut Mengeluarkan ijazah palsu untuk gubernur Banten Ratu Atut Kosya Pada bulan November 2008 Pengadilan kemudian memutuskan bahwa Marissa Hap bersalah Dan diharuskan membayar 500 juta rupiah Serta memasang iklan pembintaan maaf Seperempat halaman di harian suara pembaruan Dan rakyat merdeka selama sepekan bertumbuh turun Marissa Hap menyatakan banding untuk keputusan ini Tentas dengan karir politik di PDIP Ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Pada 7 Oktober 2007 bersama sang suami Lalu pada 2012 Ia resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN Pada tanggal 4 Oktober 2012 Marissa resmi bergabung dengan PAN Kepindahannya dari P3 dikarenakan alasan prinsip Sementara Ketua DPP P3 Muhammad Yunus Yang mengkonfirmasi kepindahan Marissa dengan alasan Ia tidak ingin berseberangan dengan suaminya yang merupakan kandir PAN Dan P3 tidak bisa melarang anggotanya yang ingin pindah Sekitar juri 2006 WWF menunjuk Marissa Hap menjadi duta badak Untuk pelestarian badak Jawa Itu bertepatan dengan dirinya yang menjadi anggota DPR Komisi 4 Bidang Lingkungan Saat ini hingga akhir masa hayatnya Marissa Hap masih aktif menjadi dosen Marissa mengajar di Setelah Tinggi Ilmu Ekonomi IBS Kemak, Jakarta Selatan Sosok Marissa Hap pun meninggalkan kesan Mendalam bagi mahasiswa-mahasiswinya Bahkan, mereka mengaku tak bisa melupakan setiap momen yang dilalui bersama Marissa Hap Selamat jalan Marissa Terima kasih atas setelah kebaikan dan dedikasimu untuk Indonesia Terima kasih atas setelah kebaikan dan menonton! Terima kasih atas setelah kebaikan dan menonton! Terima kasih.